selamat menikmati jadi di video ini gue akan bahas liquid dari Indonesia Juice Cartel namanya itu adalah Golden Rilla jadi Golden Rilla ini liquid yang sudah lama banget yang ada di Indonesia kalau kalian tau The Rilla 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 ya cuma punya Indonesia Juice Cartel kenapa disebutnya Golden Rilla? karena ini 6 tahun anniversary The Rilla ya kalau nggak salah ya jadi mereka tuh bikin liquid namanya itu adalah Golden Rilla dengan rasanya tuh nggak ada flavornya cuma disini tulisannya Secret Golden Rilla jadi ya mungkin ini rasanya kemasan dari si banananya Rilla itu sendiri jadi kalau kalian tau semua liquid Rilla itu kan yang biasanya tuh banana dia lebih mendominasi di banananya yang kedua disini gue akan bahas RDA Rilla jadi kalau kalian belum tau RDA Rilla tadi kita akan bahas ini juga dan sedikit informasi RDA Rilla ini yang memang sudah rilis kemarin-kemarin tapi ini karena gue baru dapet juga jadi gue akan bahas ini juga kurang lebih seperti itu guys jadi kita langsung liat aja tampak dekat dari isi pouchnya ini oke guys ini dia tampak dekat dari liquid ya Golden Rilla by Indonesia Juice Cartel jadi dia tuh semacam kayak pouch gitu bungkusnya ya tapi gue nggak tau di pasaran bakal seperti ini atau tidak tapi kita bukain aja dulu isinya yes ini nih kalau mau tau ini tulisan Secret Golden Rilla wow pertama ini ada liquid Golden Rilla yes special reserve oke Secret Golden Recipe 100ml ekstrak esens tembakau dan seperti biasa semua produk Rilla itu dia seperti ini ya hanya saja ada yang berbeda disini oke ini juga sama diproduksi oleh PT Kartel Karya Indonesia Jakarta Indonesia ada logonya juga member of Indonesia Vapor Group yang membedakan hanya si desainnya itu tapi dari posisinya sih si desainnya kayaknya masih sama hanya saja warnanya itu dia ada gold gold monyetnya juga gold sekarang tadi ini nih kayak golden real itu kayak best goldnya Rilla oke isinya ada apa aja sih ini ada buku 6 tahun anniversary The Rilla ya golden Rilla test The Gold oke teruntuk Vapor Tanah Air terima kasih sudah setia menemani perjalanan Derilla selama 6 tahun terakhir awalnya Derilla tercipta karena keinginan kami untuk membuat liquid dengan kualitas terbaik di Indonesia kita semua tau pada saat ini liquid premium US sangat mendominasi hati kami tergerak kami tidak bisa tinggal diam dalam benak kami yang ada sehingga hanya Indonesia bisa menciptakan liquid dengan kualitas premium versi anak bangsa oke tujuan utama kami agar Vapor Indonesia dapat merasakan sensasi vaping yang maksimal tanpa harus menggunakan liquid-liquid non lokal atau liquid-liquid US kini Derilla sudah 6 tahun menemani Vapor di Indonesia kegiatan kami jauh melebihi ekspetasi sebagai tanda terima kasih kami mempersembahkan satu mahakarya terbaik kami untuk Vapor Indonesia yes ini ada cap dari Rilla kurilanya itu ya foundernya itu disini ada Aryo Andrianto dan Eko Lurianto ya founder dari Rilla itu guys oke dan isinya juga nah gua dapetin satu buah ini apa ya ini kayak kalung gitu sih tapi kita cobain aja eh wow guys ini gold gold banget ya ini gold banget udah kagak ada obeng nih ini gold kalung dari si Rillanya itu cuy mirip gak sih mirip banget keren banget kalungnya dan satu lagi disini gua dapetin RDA Rilla dari Indonesia Yuskartel jadi kalo kalian belum tau kalau RDA Rilla ya disini kita bareng-bareng buka oke ini juga masih segel jadi guys ini dia RDA Rilla ya ini nih ini disampingnya itu dia ada sketch dari RDA nya slot slot screw si Rillanya dia masih nempel ya ini juga RDA Rilla oke di belakangnya ini kalo kalian beli RDA ini kalian mendapatkan satu atomizer delapan screw satu screw driver dua kali layer silicon o-ring jadi seal o-ring seal itu kan nah official akunnya disini ada www.yuskartel.id dan instagramnya ini ada at Indonesia Yuskartel ada logo dari Yuskartel atau Indonesia Yuskartel jadi ini bukanya oke guys kita langsung aja buka seperti apa bentuk RDA Rilla itu oh ini dia gak hanya ngasih satu RDA tapi dia banyak banyak banget oke dusnya oh udah gak ada udah pake kabus ya jadi buat packaging buat kirim-kirim ya udah aman banget dampuk banget oke ini dia yang namanya RDA Rilla hmm RDA ini sudah lama berada di Indonesia dan lama di produksi juga oke www.yuskartel.id ya Rilla RDA ini warnanya udah oke juga sih dan disini nomor yang gue dapetin adalah nomor seri 11470 wow jadi artinya ini udah 11.470 RDA yang sudah di produksi jadi karena ini keras jadi kita langsung aja buka dalamnya seperti apa gold 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 hmm oke pertama kita bahas materialnya dulu ya karena material ini untuk si capnya itu dia kayak aluminium alloy untuk drip tipnya dia drip tip plastik dia juga gak terlalu ngedung masih agak spare dekok gitu dikit lah gak rata oke drip tipnya plastik ada logo dari Rilla nya itu belakangnya kosong air hole nya ini ini kayak bentuk RDA jaman dulu itu kayak apa ya kayak Kennedy lu kalau pernah liat RDA Kennedy dia kurang lebih kayak gini ya positif negatif oke positif negatif air hole nya itu dia ada 4 2 jadi 1 bolongan ini 1 air hole ini dia 2 dan untuk obeng juga disini dia screw itu dia min jadi lebih kencang kencang ikatnya oke jadi kita langsung build RDA Rilla disini gue mau pake coil terbaru dari Febje Fit Morning Haze Primed Coil jadi thanks so much udah ngasih coil kebetulan banget ada RDA jadi kita sungguh build aja ini jadi kita kita mau nyobain liquid golden Rilla ini plus RDA Rilla ya dan kita akan nyobain Morning Haze Febje Fit Morning Haze oke ini kita bisa keserin dulu selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Vanila atau krim vanilanya itu kayak yang ngedorong si banana itu jadi makin bold, jadi makin tebel banget sih rasa pisangnya. Oke, untuk tingkat kemanisannya menurut gua manisnya itu sama-sama seperti The Rilla series lainnya. Oke, Dunana Rilla, Honeydura Rilla, Banana Rilla pokoknya The Rilla series lainnya tuh manisnya sama ya. Untuk RDA Rilla sendiri, ini kalau yang gua rasain, pertama ngebuildnya itu gampang. Terus drip tipnya itu dia pakai drip tip 810 ya ini. Ya kalau gua, gua seneng sama RDA atau drip tip yang punya drip tip besar dari 810 itu karena ya biar semua layarnya tuh kerasa. Jadi manisnya kerasa, trotet juga kerasa, apalagi ini bisa untuk cloud case. Kalau aku, aku dulu suka cloud case gitu kan ikut-ikut ya walaupun gak menang. Seenggaknya, one-e-bedikit kayak jari wong cerbon sih. Oke guys, sekian pendapat gua tentang Golden Rilla dari Indonesia Yuskartel. Oke, thank you so much buat om Ario dan om Eko, founder dari The Rilla. Ya, Indonesia Yuskartel, thank you so much. Sukses terus buat karya-karya selanjutnya dan sukses terus buat bikin batch-batch gold selanjutnya. Tapi yang gua harapin, The Rilla masih ada ya. Semoga kedepannya The Rilla itu punya series atau rasa terbaru. Jadi gak terhenti di Golden Rilla ini. Jadi buat kalian yang udah nonton video gua dari awal sampai akhir, thank you so much. Jangan lupa subscribe channel ini dan klik tombol lonceng notifikasi di samping. Dan buat kalian jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah video ini. Pertama kita akan bahas tentang Liquid Golden Rilla dari Indonesia Yuskartel. Dan RDA Rilla. Ya, dari Indonesia Yuskartel juga. Oke guys, ingat. Vap hanya untuk 18 tahun ke atas. Dilarang untuk ibu hamil dan menyusui. Dilarang mencampurin obat-obatan terlarang atau narkoba ke dalam Liquid Vap. Dan yang terakhir, dukung industri Vap di Indonesia dengan cara membeli liquid yang sudah berpita cukai. Kalau di sini, Liquid yang gua dapetin belum berpita cukai. Karena ini Liquid hanya untuk reviewer. Ini tester. Jadi ini belum berpita cukai. Dan ini not for sale. Oke guys, thanks for all. Thanks for watching. See you next video. I'm done, Zik. I'm done, Zik. I'm done, Zik. I'm done, Zik. Sub indo by broth3rmax